Halo, co-friends. Wah, ada soal nih. Yuk kita kerjakan sama-sama. Rara adalah sahabat Vina. Rara juga memiliki hobi yang sama dengan Vina, yaitu berkirim surat kepada teman-temannya. Rara juga membuat kotak penyimpanan surat seperti Vina. Berikut adalah gambar kotak penyimpanan surat Rara yang berbentuk kubus. Vina membuat lubang pada bagian atas utup kubus. Fungsi dari lubang itu adalah untuk memasukkan surat dengan cara yang lebih mudah. Perhatikan jaring-jaring di sana kotak surat milik Rara tersebut. Jika persegi yang diarsir adalah alas kotak penyimpanan, di persegi nomor berapa Rara harus membuat lubang untuk memasukkan surat? Perhatikan terdapat tiga buah jaring-jaring, yaitu jaring-jaring yang A, B, dan C. Untuk penentukan manakah persegi nomor berapa yang harus dibuat lubang, maka kita akan bentuk terlebih dulu tiap jaring-jaringnya menjadi sebuah kubus. Kita akan mulai dari yang A. Dapat dilihat untuk yang A jaring-jaringnya adalah sebagai berikut. Di mana apabila dibentuk kubus, maka bentuknya adalah seperti ini. Di mana bagian alasnya yaitu bagian yang diarsir, yaitu yang berwarna oren. Perhatikan, di depan bagian yang berwarna oren adalah sisi nomor 4. Maka, sisi nomor 4 berada di bagian depan kubus. Kemudian, 2 berada di belakang sisi yang diarsir, maka 2 berada di belakang kubus. Lalu, 3 ada di kanan sisi nomor 2, maka 3 menjadi sisi bagian kanan kubus. Kemudian, 1 ada di kiri 2, maka 1 menjadi sisi bagian kiri kubus. Dan, 5 akan berada di bagian sisi atas kubus. Maka, dapat kita lihat di sini, bahwa persegi yang menjadi bagian atas kubus adalah persegi nomor 5. Maka, untuk jaring-jaring yang A, rara harus membuat lubang pada persegi nomor 5. Selanjutnya, kita lihat untuk yang B. Untuk yang B, dengan cara yang sama, maka akan didapatkan jaring-jaring kubus tersebut akan membentuk kubus seperti berikut ini. Di mana, sisi bagian atasnya adalah persegi nomor 1. Maka, untuk jaring-jaring yang B, harus dibuat lubang pada persegi nomor 1. Kemudian, untuk yang C, dengan cara yang sama, didapat kubusnya adalah sebagai berikut. Dapat dilihat, sisi yang berada di atas adalah persegi nomor 4. Maka, untuk jaring-jaring C, harus dibuat lubang pada persegi nomor 4. Yeay, sudah kita temukan semua jawabannya, ko, friends. Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa.